Mainset terbelakang atau tidak sama sekali mempunyai jiwa untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain Yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat pada UMB di pemerintah daerah Dan menjadi UMB lebih kompetitif Maka pemerintah daerah harus menyusun konsep pengembangan UMB yang jelas Dengan mengacu kepada konsep BCG Rekrutmen SDM yang transparan dan kapabel sesuai kebutuhan BUMB dan kebutuhan pasar Menata ulang kembali korp bisnis masing-masing BUMB sesuai dengan potensi yang dimiliki Dan yang perlu dilakukan juga adalah meminta BPK melakukan audit investigasi semua BUMB Untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja pengolah BUMB yang dilakukan selama ini Sehingga dapat diperoleh masukan dan prinsip Yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan pengembangan untuk BUMB kita ke depan Dan selanjutnya, BPK juga sangat menyayangkan Pemahaman awal pemerintah daerah selaku pembelian saham, pengendali Dan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan pembindahan terhadap BUMB Terkait dengan kedudukan hukum BUMB Sebagai mana yang termanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 Akibatnya terjadi kesalahan dan proses seleksi calon direksi PT. Bawang Negeri Masa Jabatan 2020-2024 Yang tidak menacu ke peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 Dan pemendagi nomor 37 tahun 2018 Proses seleksi yang telah dilakukan sebelumnya perlu diulang kembali Yang tentu berdampak pula terhadap tambahan anggaran Untuk proses seleksi tersebut berikutnya Surah Gubernur, hadirnya kami hormati Sesuai dengan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam tata tertib DPRD Konsep pandangan DPRD atau penjelasan kebunuhan terhadap pelaksanaan Hak interpelasi Disampaikan kepada praksi-praksi untuk mendapatkan tanggapan dan masukan Dari pendapat akhir praksi-praksi Secara umum praksi-praksi DPRD dapat menyetujui Materi yang termuat dalam pandangan DPRD Dan disamping itu juga memberikan beberapa catatan Dan masukan yang perlu diakomodir dalam materi pandangan DPRD Pendapat akhir praksi-praksi tersebut Akan menjadi satu kesatuan Dengan pandangan DPRD terhadap pelaksanaan hak interpelasi Yang perlu dicermati Dan ditindaklanjuti oleh DPRD dan pemerintah daerah Bapak Perukunan hadirin yang kami hormati Dimikirlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan Sebagai penghantar dan bapak Perukunan ini Agar kita dapat mengetahui dan memahami pandangan DPRD Di atas penjelasan gubernur terhadap pelaksanaan hak interpelasi Terkait dengan kebijakan pengelolaan UMD Dan kebijakan pengelolaan aset daerah Pada kesempatan ini Kita minta kepada pengusul Atau penggagas Hak interpelasi Untuk dapat membacakan konsep pandangan DPRD tersebut Untuk itu Kepada jurubicara pengusul Kami persilakan dengan segal hormat Di persilakan Masih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!